Pusing ditinggal Sandy Walsh, pelatih Kevin McLean doakan Timnas Indonesia cepat tersingkir dari Piala Asia 2023. Pelatih Kevin McLean, Besnik Hasi, berharap Timnas Indonesia tidak melaju jauh di Piala Asia 2023. Harapan itu diucapkan agar Sandy Walsh bisa sesegera mungkin kembali ke klub. Sandy Walsh akan mengarungi Piala Asia 2023 bersama Timnas Indonesia yang dimulai pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Dengan begitu, bila Timnas Indonesia melaju jauh bakal membuat Sandy Walsh absen lebih lama untuk Kevin McLean. Liga Belgia memang saat ini sedang libur musim dingin, Kevin McLean kembali bermain pada 20 Januari 2024 melawan Gen. Bila Sandy Walsh belum kembali, maka akan menjadi mimpi buruk untuk Besnik Hasi. Selain Sandy Walsh, Kevin McLean juga akan kehilangan Morikon Ate yang akan membela Timnas Guinea di Piala Afrika 2023. Kami harus mencari solusi. Mereka tetap akan absen dalam pertandingan melawan A.A.Gain. Saya hanya bisa berharap mereka tidak melaju ke bobak berikutnya. Kata Besnik Hasi seperti dikutip Wat Balkran. Sandy Walsh merupakan pemain penting di Kevin McLean musim ini. Bek Timnas Indonesia itu sudah mengemas 19 pertandingan di Riga Belgia. Sandy Walsh juga turut menyumbang satu asis, perat penting di area pertahanan itulah yang membuat Kevin McLean tak mau lama-lama ditinggal Sandy Walsh. Saya jelas tidak senang. Saya khawatir setiap hari kami mendengar dari kiri dan kanan para persaing kami akan memperkuat diri. Kami harus menemukan solusi dalam pemilihan pemain. Tegas Besnik Hasi.